Intro settingannya dibuat settingan GF grand final jadi dia ada 3 detik buat pikir tembaknya glass yang akan menjaga disini menggunakan Chris terlihat dia udah mulai memasuk jembatan sialnya dan terlihat juga imagine ngakakan checklistnya terlebih dahulu kan fire in the hall fire in the hall mau dilempar nampaknya nampaknya sinyalnya dan game bisa di takedown oleh seorang rungsku gak mudah berhasil melakukan refresh track track kill didapatkan series 3 malun 4 sekarang bakal langsung menarik mundur lagi kah oh rungsku nya dapet kill 2 malun 3 sekarang ini map yang terkena banget buat seorang daps di mana daps untuk penisian track game nomor lain bersama ke RG kemarin bener-bener optimal banget dia main sendiri bisa manfaatin celah-celah sempitnya ini menggunakan pindut oke tungguin aja nampaknya imagine main terlebih dahulu daps masih mendapatkan smoke bomb apakah daps bisa berbentang clutchnya disini kita lihat kita dapet info nya jadi anak-anak berit bomb di lampir other side udah kena limit sih nge-nge-nge yooo rungsku Dogs handker di saink dan langsung di headshot kita tengok juga CTA-an yang bakal dimainin disini Masa orang-orang yang kayak gini Biarisnya mencoba mencolong darahnya Spam Maksudnya seorang yang ngelakon spam karena jembatan Nampaknya Eh, Hergian gak kelihatan Dia gak keview Hergian yang lain masih belum kelihatan Dan berhasil di takedown Seorang Hergian oleh Aran B Dua down, very rough Dan last untuk naik headshot Oleh seorang Aran B Dari Milenix Daps Daps masih mencuri seorang neder Dua malam empat lagi Imagine masih missed Dinebak orang yang melakukan push Daps Daps masih dipotong lagi-lagi oleh seorang rungsku Rungsku yang sedang on fire On fire sini Iya Daps Apakah bisa clutch dia Tunggal Saya mati dari seorang Daps 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 Dua kosong Kemenangan dari Tim BV grid Daps 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 Dima kasih Daps Terima kasih Daps Daps Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole Bargina dalam hati, dari kompeten langkat, landed ring yang terjepit posisinya 2 down dari tim Raftel Dan tiap pergian berhasil melakukan trend disini Ya liat Harus kembali 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 Udah ada di anak-anak tim Raftel Kan ditarikmu dulu kan nampaknya Menarik cukup jauh sepertinya Ya sai harier, saya bakteri jeris masih banyak miss Putu Barang kembali Dabst menjadi last man standing lagi lagi Satu melawan kepat Apa ke Dabst bisa melakukan kelat pada R1 kali ini? terlihat hampir harus berhati-hati bakalan dipotong kah dari JKB harusnya keberadaan 110 namun limit ceknya harus bersih Daps bakal dipotong kayaknya oleh seorang Rehart disini dibiarkan aja dikasih info dan bakalan langsung lock position dan seorang Daps plan namun ada ARNB di depan harus berhati-hati akan ke dekat bomb has been planted Daps kalo dapet posisi bisa ARNB 4-0 bomb defused dari permainan TeamGrid karena dari tadi dia mau coba ARFL mau coba bongkar jembatan agak sulit sekarang coba bongkar L juga agak sulit juga dari tadi mereka mau coba main A pergerakan dari Nabil ke Outplay sama orang yang berada di sleep on side A kok aduh yang sama yang lain dan yang lain lagi-lagi harus tumbang nilai 2-0 2-0 2-0 3 bahkan menyesakan IMAGINE seorang diri dan harus di akhiri 5-0 untuk kemenangan TeamGrid dium dium baik udah kayaknya nonton biasa go langsung naik aja bangnya udah udah dikuasain namun ada seorang daps disitu dia udah kerasera udah kerasera kepala banget lo lehat namun nanti duelin saya banget dari seorang daps gak melihat keberadaannya namun nedar berhasil detektor oleh milenix milenix yang tersisa seseorang diri apa kabinnya di clutch namun tidak untuk milenix bawa kepada tim grid yang langsung melaju ke babak final bagan wadah